Hebo, Boeing umumkan Indonesia negara pertama yang menggunakan F-15 tercanggih non-USAF. Indonesia berencana untuk membeli Boeing F-15EX, diharapkan untuk menerima pengiriman pada tahun 2022, menurut laporan PERS dari Jakarta. Jika Indonesia menindaklanjuti, itu akan menjadi penjualan pertama konfigurasi F-15 baru di luar Angkatan Udara AS, yang belum menerima pesawat tempur pertamanya. Kantor Berita Anadolu mengutip Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia Marsikal Fajar Prasetyo, berbicara pada pertemuan kepemimpinan Angkatan Udara Indonesia, mengatakan bahwa negaranya akan membeli 36 pesawat tempur Rafale Perancis baru dan 8 pesawat tempur F-15EX, bersama dengan peningkatan untuk pertempuran negara lainnya. Pesawat Terbang Rencana juga menyerukan pembelian transportasi C-130 dan kendaraan udara tempur tabrawak ketinggian menengah dan tahan lama. Namun, implementasinya sangat tergantung pada berbagai faktor dan kondisi yang terus berubah secara dinamis. Kata Prasetyo Seraya menambahkan bahwa berbagai bagian pemerintah dan kementerian pertahanan sedang berupaya mengatasi masalah keterjangkauan. Pembelian tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan operasional, peralatan usang, kebutuhan akan kesamaan dengan Angkatan Udara lain, dan transfer teknologi, kata Prasetyo. Indonesia memiliki armada sekitar 72 pesawat tempur, termasuk 33 F-16, campuran model A-B dan C-D, 5 Su-27, 11 Su-30 dan 23 Haug-200. Semua pesawat berasal dari tahun 1990-an atau lebih awal, tetapi 10 dari F-16 tertua telah diperbarui. Seorang jurubicara Boeing tidak dapat mengkonfirmasi pembelian yang direncanakan, tetapi mengatakan, kami tetap yakin dengan kesesuaian F-15EX untuk Indonesia, mengingat jangkauan, muatan, dan kinerja yang tak tertandingi. Dia mengkonfirmasi, bagaimanapun, bahwa semua penjualan F-15 baru di masa depan akan membawa penunjuk F-15EX. Selama 30 tahun terakhir, F-15EX telah memiliki penanda khusus untuk negara pengekspor, misalnya, F-15SA untuk Arab Saudi, F-15QIA untuk Qatar, F-15I untuk Israel, DEL. Mulai sekarang, penunjukannya akan menjadi F-15EX secara keseluruhan, kata jurubicara itu. Angkatan Udara AS akan menerima pengiriman pesawat tempur F-15EX pertamanya dalam beberapa minggu ke depan, kata jurubicara Boeing, dan yang kedua, pada akhir Maret. Upacara peluncuran, pengiriman dijadwalkan berlangsung di pangkalan Angkatan Udara Eglin, Florida, pada awal April. Pengujian operasional dari dua pesawat pertama di Eglin akan dimulai pada musim semi, dan dua jet uji awal akan bergabung dengan enam lagi dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!